Intro Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Selamat datang ke Bali di Sumatera Bali Channel Pagi ini saya sedang berada di Sungai Cempuan Seperti yang teman-teman bisa lihat di belakang saya Sungai Cempuan ini tepatnya berada di sebelah barat desa Ubud Jadi ini merupakan tempat yang sangat penting Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena Sungai Cempuan ini merupakan cikal bakal Lahirnya Ubud teman-teman Nah mungkin teman-teman sudah banyak yang membaca Atau mendengar ya cerita atau sejarah tentang Ubud Nah Sungai Cempuan ini berhubungan erat dengan itu teman-teman Intro Nah di dalam sejarah diceritakan bahwa pada akhir abad ke-8 Terdapatlah seorang Maharsi yang bernama Maharsi Markandia Melakukan perjalanan suci dari Jawa menuju ke Pulau Bali Untuk menyebarkan agama Hindu Nah sesampainya Maharsi Markandia di Pulau Bali bersama para pengikutnya Sesuatu yang buruk terjadi teman-teman Karena banyak dari pengikut beliau yang sakit dan juga meninggal Yang disebabkan oleh penyakit yang sangat misterius Dan ada juga beberapa yang meninggal karena diserang oleh binatang puas yang ada di pulau ini Nah pada waktu itu pulau ini belum disebut dengan Pulau Bali teman-teman Hanya sebuah pulau Nah jadi karena kejadian buruk itu Kemudian Maharsi Markandia memutuskan untuk kembali ke Pulau Jawa Untuk mencari tahu apa gerangan yang menjadi masalah atau penyebab dari kejadian buruk itu Dan kemudian beliau pun melakukan tapa yoga semadi di sebuah gunung Yang disebut dengan gunung raung di Jawa Nah suatu hari dalam tapa yoga semadi beliau Mendapat pawisik atau petunjuk dari Tuhan bahwa Pulau yang beliau kunjungi dulu itu merupakan pulau yang sangat suci Yang sangat sakral dan dilindungi oleh kekuatan dewa dan juga kekuatan Buddha kalah Yang sekarang lebih dikenal dengan kekuatan positif atau negatif Dan yang menjadi penyebab masalah beliau waktu itu adalah para Buddha kalah Karena beliau tidak meminta izin kepada mereka Nah kekuatan Buddha kalah ini bisa dinetralisir dengan suatu upacara Dan juga dengan menanam yang disebut dengan pancan Nah berbekal pawisik ini kemudian beliau kembali ke pulau yang sama dengan pengikut yang lebih banyak Nah sesampainya mereka di pulau itu Kemudian beliau langsung menuju ke tempat yang tinggi Yang merupakan tempat yang sangat terkenal sekarang yang disebut dengan gunung agung Nah di kaki gunung agung itu beliau mengadakan upacara yang kemudian dikenal dengan nama wali Dan juga beliau menanam panca datu di suatu tempat di sana Nah setelah menanam panca datu itu kemudian beliau menyuruh anak buah atau pengikut beliau untuk membangun suatu pura di sana Yang kemudian dinamai dengan pura basukian Dan ini merupakan cikal bakal dari lahirnya pura besar di sana sekarang yang disebut dengan besakih teman-teman Nah seperti yang teman-teman ketahui bersama bahwa tradisi untuk menanam panca datu ini Sampai sekarang masyarakat Bali masih melakukannya Misalnya saat kita akan membuat rumah baru atau membuat peligih baru di pura Maka akan terlebih dahulu didahului dengan upacara yang disebut dengan mempedagingan Nah itu adalah tradisi yang sampai sekarang tetap kita jaga teman-teman Nah setelah sukses di sana Maharishi Markandeya beserta pengikut beliau Juga mengadakan titra yatra ke beberapa tempat lain lagi Di antaranya ditaruh, dilungsiakan, dipayogan Nah dan juga akhirnya beliau sampai di sini Di sungai campuan ini teman-teman Nah saat beliau sampai di sini dari atas beliau melihat ke bawah sini Nah beliau bisa merasakan getaran kekuatan yang sangat hebat Nah akhirnya beliau memutuskan untuk berdiam di tempat ini sejenak dengan pengikut beliau Nah selama beliau tinggal di sini banyak dari warga lokal yang tinggal di sekitar tempat ini Mendatangi beliau untuk belajar tentang agama Hindu Dan juga meminta bantuan kalau mereka sedang sakit Nah waktu itu Maharishi Markandeya membantu mereka yang sedang sakit Menggunakan tanaman yang tumbuh di sekitar sungai ini sebagai obat Dan obat pada waktu itu disebut dengan kata ubat Nah karena banyak sekali yang sembuh di tempat ini Akhirnya kata ubat itu menjadi sangat terkenal teman-teman Dan banyak orang yang membicarakannya Nah sehingga suatu hari terjadilah kesalahan dalam pengucapan kata ubat Ada dari beberapa mereka yang mengucapan kata ubud Nah jadi disinilah dipercayai bahwa nama daerah ubud ini berasal dari kata ubat Yang artinya adalah obat teman-teman Nah kemudian selama beliau tinggal di sini bersama pengikut beliau Beliau juga banyak melakukan tapa yoga semadi di tempat ini Dan suatu hari dia pun juga mendapat pawisik dari Tuhan Bahwa tempat ini dulu pernah disinggahi oleh suatu kekuatan suci Dari seorang dewi yang bernama Dewi Danu Yang sekarang bersetana di sebuah danau di dekat Gunung Batur Nah oleh karena itu Mahar Zimarkandia pun memutuskan untuk membangun sebuah parayangan Atau sebuah pura di sini yang kemudian dinamai dengan Gunung Lebah Atau pura Gunung Lebah Dan sekarang masyarakat menyebut pura ini juga dengan nama pura campuan Karena lokasinya tempat berada di atas sungai campuan Teman-teman jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai sungai campuan Dan yang berhubung dengan sejarah dari Ubud Kota yang sangat membangkakan kita di mata dunia ya Nah semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya Dan mohon jangan lupa untuk selalu support dan mendukung Membesarkan Sumantra Bali Channel Dengan subscribe, like, share, dan komen video-video dari Sumantra Bali Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih